Etno Lestari Priyansari Marsudi, lahir pada 27 November tahun 1962 di Semarang, Jawa Tengah, adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia yang telah memainkan peran kunci dalam membangun hubungan bilateral dan multilateral bagi negaranya, dengan pengalaman luar biasa dan dedikasi tinggi. Retno Marsudi telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam diplomasi Indonesia. Pendidikan awal Retno Marsudi dimulai di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana ia meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1985. Keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa menunjukkan minatnya pada urusan internasional. Lu yang kemudian membawanya meraih gelar master di bidang hubungan internasional dari School of Foreign and African Studies SAI, University of London, pada tahun 1990. Karir diplomatiknya dimulai ketika Retno bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1986. Sejak saat itu, ia telah menempuh berbagai posisi dan misi diplomatik di berbagai negara, termasuk sebagai duta besar Indonesia untuk Belanda. Pengalaman luasnya membentuk pandangan strategisnya terhadap diplomasi dan memperkuat pemahamannya tentang kompleksitas dinamika hubungan internasional. Pencapaian puncak dalam karirnya datang pada tahun 2014 ketika Retno Marsudi diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pengangkatannya sebagai Menteri Luar Negeri menjadi sejarah tersendiri. Karena Retno adalah wanita pertama yang menduduki posisi tersebut di Indonesia, kepemimpinannya di Kementerian Luar Negeri membawa semangat baru dalam menjalankan tugas diplomatik Indonesia di dunia internasional. Salah satu capaian luar biasa Retno Marsudi adalah perannya dalam penyelesaian berbagai isu internasional yang melibatkan Indonesia sebagai seorang diplomat yang cekata. Ia berhasil memimpin negosiasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan, hak laut, dan isu-isu lainnya dengan negara tetangga. Upayanya dalam membangun dialog yang konstruktif dan solutif telah memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Retno Marsudi juga telah memainkan peran penting dalam mendukung perdamaian di berbagai konflik regional dan global. Keterlibatannya dalam mediasi dan diplomasi telah membantu membangun jembatan antarnegara dan mendukung misi kemanusiaan. Kekeberhasilannya dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas global sangat diakui. Selama pandemi COVID-19, Retno Marsudi aktif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Upayanya dalam mendapatkan dukungan untuk akses vaksin dan bantuan kemanusiaan menunjukkan peran kritisnya dalam menjaga kepentingan nasional di tengah tantangan global. Dengan kepemimpinan yang bijaksana, Retno Marsudi terus membuktikan bahwa diplomasi adalah seni membangun hubungan dan jembatan antarbangsa. Redikasinya untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia di kancah global menjadikan Retno Marsudi sebagai salah satu tokoh utama dalam panorama diplomasi Indonesia.